Hai namaku Syamsuddin tetapi banyak teman-temanku memanggil Heru hampir 40 tahun yang lalu aku dilahirkan di tepian pantai selatan Yogyakarta sedari kecil aku telah tergiring oleh ucapan-ucapan orang dan dari keluarga ku sendiri untuk menjadi pembenci bapakku ya saat itu apa yang ku dengar dan apa apa yang kulihat seolah saling meyakinkan bahwa bapakku memang pantas dibenci puncaknya di akhir tahun 2000 aku benar-benar kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh bapakku yang menurutku adalah suatu kesalahan besar sebagai pelabiasan kekesalanku aku pergi tanpa pamit menginap di rumah temanku mengetahui hal ini bapakku marah besar dan mengatakan jika kamu tidak suka pergi saja dari rumah serasa mendidih darahku aku yang saat itu sudah merasa dewasa seolah ditantang dengan kata-kata bapak ya aku pun ladenin tanangan bapakku 2 Januari 2001 aku pergi ke Jambi ikut bapak teman sekolahku hingga di tahun 2009 kami nyaris tanpa komunikasi bahkan kabarnya sebagian keluarga dan tetangga menganggapku sudah hilang karena tidak ada kabar pada tahun 2009 aku pulang pertama kalinya dan itu pun karena nasihat oleh seseorang yang mungkin peduli dikatakannya bahwa kelak aku akan sangat menyesal jika bapakku meninggal sebelum aku menemuinya dan meminta maaf ya aku pun pulang ke Jogja menemui bapakku dan meminta maaf tetapi jujur permintaan maafku waktu itu masih sebatas di bibir saja dendam dan benciku masih belum mampu kusir dari dalam hatiku tahun 2010 aku menikah tahun 2012 kami dikaruniai seorang anak perempuan dan kami beri nama dia Afisena Albiru kami berharap kelak-kelak dia akan jadi seorang cerdas yang selalu berbuat kebaikan di usianya yang baru satu bulan ternyata terdeteksi bahwa dia mengalami kelainan jantung bawaan pertumbuhannya terhambat semakin kurus hingga tulang rusuknya terlihat jelas mirip anak kekurangan gizi dokter pun menyarankan kami untuk membawanya ke Jakarta dan hanya kebingungan yang sangat yang kami rasakan tentu ini urusannya adalah uang sementara aku hanyalah seorang penyiar radio dengan gaji yang tidak seberapa segala upaya sudah kami lakukan tetapi tidak ada sedikitpun gambaran bagaimana jalan keluarnya hingga seseorang menasihati kami agar kami ikhlas jika ternyata Allah berkendak menjemput putri kami oh ini sungguh tidak mudah aku sangat mencintai putriku apapun jalannya akan ku tempuh untuk keselamatannya dan disinilah titik sadarku aku baru tahu bagaimana rasanya menjadi seorang bapak aku jadi teringat segala salahku kepada bapakku bagaimana aku telah menyakiti hatinya telah menyepelekannya aku yakin yang kurasakan terhadap anakku sama dengan yang telah beliau rasakan kepadaku saat aku masih kecil pecah tangisku sesaku tak tertahan lagi ternyata aku adalah anak Nurhaka beruntung aku masih diberikan kesempatan menelpon beliau dan meminta maaf kali ini permintaan maafku benar-benar dari lubuk hatiku yang paling dalam akhirnya Allah beriku jalan keluar adalah Mas Julianto seorang pegawai di puskesmas yang masih saudara kami membantu kami menguruskan jam kesedah jaminan kesehatan daerah dan dengan jaminan sebesar 30 juta rupiah kami diantarnya berangkat ke Jakarta anak kami pun dirawat serta menjalani operasi di RSCM Alhamdulillah saat ini anak kami sudah sehat dan tumbuh normal layaknya teman-teman seusianya sungguh cara Allah yang tidak pernah kami pikirkan ternyata pucornya jantung anakku adalah sebuah cara untuk sadarkan 13 tahun kedudahakaanku terima kasih ya Allah segala puji hanya untukmu selamat menikmati